Di Ibu Kota, dugaan serupa sempat mengemuka. Kepala SMP Negeri 75 Jakarta sampaikan karifikasi. Berawal dari unggahan anggota DPR DDKI, Imam Mahdiah ini, SMP N75 Jakarta jadi sorotan. Anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan ini unggah laporan warga yang mengaku temukan kejadian pemaksaan menggunakan hijab di SMP Negeri ini. Pihak sekolah justru kaget dengan ramainya pemerintahan ini. Dan Kepala SMP Negeri 75 Jakarta membantah adanya aturan terlebih pemaksaan, seperti yang disebutkan. Saya melihat dan mendengar kabar lewat unggahan Facebook Ibu Ima, bahwa DDSM 75 itu memaksa anak didik harus pakai jibab. Ini saya sangat prihatin. Karena memang kenyataan tidak. Dan setelah saya tahu, sehingga saya harus segera mengklarifikasi. Tudingan pun dinilai tak berdasar, tanpa bukti, serta disebutkan terjadi saat masa pembelajaran berlangsung daring tahun lalu. Berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, siswa-siswi SMP ini punya latar belakang yang beragam. Tengah mengemuka saat ini SMP Negeri 75 Jakarta, bukan satu-satunya sekolah yang dapat tuduhan memaksakan siswa terkait atribut seragam. Ya, good people, jika merujuk pada SKB 3 Menteri, memang seluruh sivitas akademik diberikan kebebasan untuk memilih seragam yang akan dikenakan. Dan tentu saja menjunjung tinggi semangat toleransi. Anansurya, Rio Pramasta, melaporkan untuk NET.